Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para anak-anakku semua yang saya cintai dan yang saya banggakan Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dengan Jelas Production Dalam rangka untuk pembelajaran matematika dalam permainan Pada kesempatan ini anak-anakku semua Ini adalah konten pembelajaran Yang nantinya dari apa yang anak-anak lihat Ada sesuatu yang harus kamu kerjakan dan harus kamu laksanakan Sehingga tolong untuk diperhatikan konten belajar matematika dalam permainan Tolong anak-anakku bisa kita fokus ke sini Tolong Pak Parman untuk diperlihatkan Ini ada suatu bangun bidang datar Ini adalah bangun bidang datar Yaitu namanya bangun persegi Ada bangun persegi yang jumlahnya ada tiga Satu, dua, tiga Tiga kotak Tiga kotak persegi Dan diletakkan secara berhimpit Persegi diletakkan secara berhimpit Tadi Pak Parman mengatakan ada tiga kotak Sebenarnya Tolong dihitung kotaknya ada berapa Pak Parman Satu, dua, tiga Ini ada kesalahan Kalau ditanyakan Ada berapa kotak Sebenarnya tidak Hanya tiga kotak Tapi ada Enam kotak Kok bisa? Kok bisa Ini kotak yang Kongruen namanya Kalau sama bentuk dan ukurannya itu namanya Kongruen Ada tiga Satu, dua, tiga Tapi ini kan juga kotak Tapi bangunnya ini adalah Persegi panjang namanya Ini juga kotak Terus ini kesemuanya juga kotak Sehingga kalau kita hitung itu ada enam Kelapa Pak Parman Satu, dua, tiga Empat Lima, enam Tapi bangunnya persegi ada tiga Yang tiga Tadi adalah bangun persegi panjang Sedangkan yang ketiga ini Kongruen Nah ya itu yang Kongruen Kongruen itu berarti Sama bentuk dan ukuran Nah nanti disini ada permainannya Pak Parman Yang perlu kita Kepali bersama Tadi kalau sama bentuk dan ukuran namanya Kongruen Tapi ada bangun Nanti tidak Tidak istilahnya Bentuk dan ukurannya Tidak sama Tapi Sisi yang bersesua Tak sebanding Jendengnya sebangun Ada Kongruen Ada sebangun Kalau dilihat Pada materi pembelajaran Ini materi kelas Tujuh ada Kelas sembilan ada Komplek berapa Kelas delapan Ini pengertian Kelas delapan Tidak ada Tapi ini pengetahuan kita bersama Karena ini adalah Pengertian dasar Belajar matematika Pada bangun Sehingga semua harus tahu Harus mengerti Itu antara seperti itu Nah disini saya Meletakkan tiga buah bangun ini Nanti ada permainannya Pak Parman Ini saya tunjukkan pada Pak Parman Tadi ada berapa bangun Yang Kongruen Pak Parman Ada tiga Dari tiga ini Ini Saya tanyakan dulu pada Pak Parman Sebelum nanti saya bertanya pada Anak-anak semua yang nanti Jawabannya Ditulis di Kolom Komplementar Jadi pertanyaan itu Dijawab Di kolom komentar Sehingga setiap jawaban itu Diberi Nama Kelas Terus Terjawaban Ini bisa dimengerti ya Anak-anak semua ya Ini untuk permainan gimana Permainan gimana Ini Pak Parman Ini ada Ada tiga kota ini Tolong Pak Parman Untuk Menjadikan Menjadi Enam kota Yang Kongruen Tiga kotak Tidak deket Enam kota Dengan syarat Memindahkan Dua Dua sudah jadi enam Jadi enam kotak Mindah lorotok Jadi enam kotak Yang Kongruen Kalau pemirsa ini Ini Anak-anak di rumah Juga bisa berpikir Pak Parman Dibantu Mungkin Pak Parman Tidak bisa Punya pengenangan Ini permainannya Kita Tidak Pengenangan Seni Langsungnya Satu menit saja Pak Parman Seni Ini Ini Dari seni Enam kota Misalkan Jadi Jadi Kocok Loro Jadi Kocok Moto Pak Parman Dibantu Untuk berpikir Anak-anak Ini Bikirnya Kocok Jadi Bucah Ini Bikir waktu Sedih Temu-temu Ini Gimana Agus Ini Kocok Bisa Dua Merubah Dua Kocok 6 Kocok Jadi 4 Jadi Wajar Tolu Jadi 6 Hanya Memindah 2 Menggeser 2 Kocok 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 Sambil berpikir Pak Parman Tahu tidak Perbedaan Kocok Dengan Kocok Kalau Kocok Di dalam Kocok Kalau Kocok Itu Tidak Bisa Kocok Tapi Kalau Kalau Kocok Itu Bisa Kocok Tapi Kalau Kocok Tidak Bisa Kocok Kocok Pak Parman Anak-anak Sekalian Yang Mau Kocok Ayo Jadi Pertanyaannya Apa Tadi Jadikan 6 Kocok Ini Saya Kembalikan Jadikan 6 Kotak Yang Kocok Dari 3 Jadi 6 Dengan Memindah Hanya 2 Kore Api Taja Ini Kita Ambil Satu Pak Parman Satu Harus Satu Yang Kedua Ini Terima 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 ini permainannya saya harapkan dengan permainan ini bisa merangsang kita ini teman-teman mengasah pikiran kita Oh seperti itu meskipun lelucon tapi ini ada ada motivasi untuk berpikir untuk kerehatan ini cocok untuk menyebabkan lagi jagungin untuk betean ini pengalaman nanti bisa di itu dituarkan kerekan-kerekan yang lain ini saya kira begitu Pak Pan Man nanti kita dapat bertemu kembali sekarang pertanyaannya untuk anak-anak semua pertanyaannya begini PR jangan lupa ya nanti pertanyaan itu dijawab di kolom-kolom comment comment tapi sebelum menjawab diberi nama dan kelas panggil pertanyaannya ada dua satu Hai perbedaan antara kongruen dan sebangun pertanyaan yang kedua perbedaan bangun persegi dan persegi panjang ada dua pertanyaan kamu jawab di kolom komentar sebelumnya itu diberi nama dan nomor nanti dari jawaban-jawaban akan saya nilai untuk bisa mengetahui jawaban yang terbaik kalau anak-anak untuk dipikirkan tulang tadi sudah pertanyaannya nomor itu dulu yang perlu saya sampaikan nanti kita dapat bertemu kembali dengan permainan-permainan matematika saya lebih mengasihkan untuk yang kedepannya dari saya sekian dulu tolong untuk dikerjakan dengan baik tidak celemetan terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton Terima kasih.